Halo guys, welcome to my channel Kembali dengan saya Raka Hanya di Alternative Channel Channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita Dan di video kali ini Saya akan kembali membahas tentang Video tutorial nge-youtube Nah, dimana di tahun 2020 ini Seperti yang teman-teman tahu Bahwa youtube mengalami Perubahan yang secara signifikan Yaitu di Creator Studio Jika di tahun 2019 Youtube masih menggunakan Creator Studio Klasik Sedangkan di tahun 2020 ini adalah Sudah menggunakan Creator Studio yang baru Dan ini cukup berbeda dengan Creator Studio yang lama Nah, di video kali ini Secara spesifik saya ingin membahas Bagaimana cara verifikasi Akun Youtube kamu Atau akun Youtube kita ya Untuk mengaktifkan beberapa fitur Yang memang sangat-sangat penting Pada channel kita ya Dimana fitur-fitur tersebut adalah Satu yaitu Teman-teman bisa mengupload video yang berdurasi Di atas 15 menit Jika teman-teman belum memverifikasi akun Youtube Video di atas 15 menit Itu tidak akan dapat di upload Yaitu Di awalnya memang kita bisa mengupload Tapi di akhir setelah Prosesnya hampir selesai Kuota kita sudah terpakai Baru akan mendapatkan notifikasi Bahwa teman-teman tidak bisa mengupload video yang berdurasi Di atas 15 menit Terus fitur yang kedua adalah Fitur yang terpenting sih menurut saya Dan ini juga bisa kadang dapat membantu Menaikkan keyword yaitu Mengganti thumbnail custom yang dimana Jika teman-teman belum memverifikasi akun Youtube Teman-teman tidak akan bisa menggunakan thumbnail custom Yaitu thumbnail yang kita buat sendiri Melainkan akan dipilihkan oleh Youtube itu sendiri Dengan cara otomatis Ada tiga pilihan biasanya Yaitu thumbnail yang tidak bisa kita custom Hanya tiga saja yang bisa kita pilih Itu merupakan fitur yang paling penting Karena itu bisa menarik keinginan orang Untuk membuka video kita Terus untuk fitur yang ketiga Yaitu teman-teman bisa mengaktifkan Fitur live streaming Itu teman-teman jika belum verifikasi akun Youtube Tidak akan bisa mengaktifkan fitur live streaming Jadi kalau kita sudah aktifkan Kita bisa melakukan live streaming di Youtube Terus fitur yang keempat adalah Kita dapat mengaktifkan Polom untuk mengklaim konten berhak cipta Misalnya Atau konten ID Itu biasanya sih Jika konten kita di upload Atau video kita di upload oleh orang lain Jadi kita bisa menemukan dan mengklaim Bahwa itu adalah konten kita Dan kita juga bisa melakukan banding Misalnya video kita yang kita upload Tiba-tiba tidak disetujui oleh Youtube Atau bagaimana misalnya Atau bagaimana ya Sedikit luar masalah yang dikatakan oleh Youtube Namun kita bisa mengajukan banding video kita tersebut Misalnya video kita dibilang tidak sesuai dengan pengiklan Itu bisa kita ajukan banding kepada Tim Youtube Agar ditunjuk secara manual Bahwa video kita itu Memang layak untuk semua pengiklan Oke Mau tahu caranya bagaimana cara Memverifikasi akun Youtube di tahun 2020 Yuk tonton videonya sampai habis Oke teman-teman Seperti yang saya bilang tadi ya Bahwa sekarang saya mau menunjukkan Bagaimana cara untuk Melakukan verifikasi akun Youtube Kita agar video ini Bisa ganti thumbnail Atau mengaktifkan fitur-fitur yang tersembunyi di Youtube ya Dan sebenarnya ini sangat penting banget ya Untuk perkembangan channel kita ya Terutama fitur yang ganti thumbnail ya Ya seterusnya ini saya sudah Sekarang sudah berada di Channel Atau dashboard Youtube Atau dashboard channel saya ya Ini channel yang ketiga sih Channel yang baru saya gunakan untuk konten ya Sebenarnya Ini belum Baru isi video Dan ini videonya Hanya untuk biar konten ini bisa jalan dulu ya Oke sekarang kita masuk ke tab video Ingin membuktikan Bahwa kalau belum kita verifikasi akun Youtube Kita tidak bisa mengganti thumbnail ya Setelah itu ini kita kan video kita ya Kemudian Tekan Tanda pensilnya ya Ini tutup dulu Oke kemudian scroll Ya disini Ini bagian kita biasanya harus ganti thumbnail ya Ganti thumbnail custom Dan biasanya Kalau kita sudah verifikasi akun Youtube Kita bisa Ini ya Bagian tombol bagian ini Upload thumbnail ini Bisa kita Tekan ya Sedangkan ini belum di verifikasi akun Youtubenya Channel Kita tidak bisa melakukan Thumbnail custom ya Hanya Tiga ini Bagian tiga ini Yang sudah disiapkan oleh Youtube ya Hanya tiga ini yang bisa kita gunakan Selain itu Kita tidak bisa ya Oke selanjutnya Kita kembali ke dashboard dulu ya Kita kembali ke dashboard Caranya ya Seperti ini Teman-teman tekan Masukkan menu ya Kemudian Ini disini ada tanda gear Disini setelan ya Teman-teman klik itu Sinyalnya agak jelek Oke setelah muncul seperti ini ya Harusnya sih Luas kelihatannya Cuma karena menggunakan smartphone ya Kita geser-geser ya Kemudian setelah itu kita Masuk ke tab channel ya Ini ya Di bawah setelan ini Ada umum channel Di padau upload Kita tekan channelnya ini ya channel oke setelah muncul di sebelahnya sini ya kita cari atau kita tekan bagian kelayakan fitur di atas ini ada info dasar, style lanjutan, branding dan kelayakan fitur kita pilih yang kelayakan fitur oke setelah itu kita scroll ke bawah ya kita scroll ke bawah disini ada bagian ini ya setelah kita scroll bagian ini akan kelihatan seperti ini fitur yang memerlukan verifikasi via telepon atau nomor telepon kemudian disini sudah dijelaskan video berdurasi 15 tahun telepon custom, live streaming dan branding konten ID seperti yang saya sudah bilang tadi ya kemudian teman-teman langsung klik disini ya bagian sini ya kalau menggunakan HP ya tekan yang ini ya yang ini tekan itu dulu kemudian akan muncul seperti ini verifikasi nomor telepon ya yang ini ini yang seperti saya bilang tadi ya video berdurasi kemudian tekan verifikasi nomor telepon kita tunggu oke setelah muncul seperti ini ya ini akan muncul verifikasi akun langkah pertama dan dua oke pilih negara kita pilih negara dulu kita tinggal di Indonesia kemudian bagaimana sebaiknya kami mengirimkan kode verifikasi kepada Anda telepon saya dengan pesan suara otomatis atau disini ada kirimi saya SMS berisi pesan verifikasi oke tekan itu kemudian teman-teman scroll ke atas ya disini kita masukkan nomor teleponnya ya saya masukkan nomor teleponnya dulu kemudian setelah itu kirim nanti akan muncul ya kita kirim menunggu SMS masuk ya dari Google dari Youtube sih belum masuk teman-teman oke pesannya sudah masuk ini saya gunakan HP lain ya nanti saya tunjukkan bagian sini ya bagian sini berapa nomor berapa verifikasinya 377817 oke setelah itu teman-teman tekan kirim selamat akun nah disini ya kami telah mengalirkan disini terkirikasi terkirikasi selamat akun Youtube anda telah kini telah di verifikasi ya berarti sekarang kita kembali ke dashboard oke ini ke Youtube ya larinya ke Youtube bukan ke disini kita ke creator studio harusnya tadi klik A nya ya oke sekarang kita ke tab video nah sekarang kita lihat apakah sudah kita ganti thumbnail janggeng janggeng survei membuktikan ya oke bisa teman-teman bisa ditekan sekarang oke kira-kira pakai yang mana ini kita bisa pilih-pilih saya gunakan yang mana ya tunggu 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 walaupun thumbnailnya mungkin agak melenceng nanti saya pakai yang itu itu sudah dipakai kebanyak sekali ini fotonya ya karena kita sudah punya baby wah kebanyakan foto ini guys benar-benar sabar oke kita pakai yang ini aja ya pakai yang mana ini oke pakai yang ini ya setelah itu ini saya ganti saya dulu sih ya setelah kita pilih atau tercinta miru ini kita tekan selesai bagian sini oke iya ukuran file lebih dari 2 MB kita ambil thumbnail yang lama aja dulu dah iya kalau thumbnail itu sebenarnya sih kita harus apa ya apa namanya harus kita edit dulu ya ini belum di edit sih makanya gak bisa oke kita pakai yang ini aja dulu ya yang mending atau yang ini kita pakai flowy dulu oke ya ini sudah terganti thumbnailnya ya at ketik tekan simpan oke kita tunggu sampai selesai oke kemudian kemudian iya channel anda kita lihat sekarang di aplikasi oke video apakah sudah diganti ya sudah teman-teman sudah diganti ya kenangan nikah ya sudah diganti untuk thumbnailnya sekarang kita lihat kembali ke youtube studio dulu ya oke kita lihat disini sudah diganti ya teman-teman sudah diganti artinya ini sudah sukses ya cara verifikasi akun youtube di tahun 2020 ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman oke oke teman-teman sepertinya cuma itu yang bisa saya share di video kali ini semoga video ini bermanfaat untuk kita semua untuk teman-teman semua yang baru belajar nge-youtube seperti saya ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton like jika suka dan dislike jika tidak suka sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati